Makna ini mengingatkan, jangan sekali kali kita menjadi pengkhianat bangsa Baru di dunia saja sudah dihukum oleh Allah seperti itu, apalagi di akhirat nanti Halo Sobat Inspirasi News Di tengah ketegangan Indonesia dengan China Viral video beredar Video sambutan dari mantan panglima TNI Jendral Gatot Nurmantio yang menceritakan Jendral Sudirman Video itu mengungkapkan pengkhianat bangsa Jendral Gatot Nurmantio mengatakan saat itu Jendral Sudirman bersama pasukannya sudah dikepung oleh Belanda Namun Jendral Sudirman menginstruksikan anak buahnya untuk tetap tenang dan ganti pakaian Kemudian Jendral Sudirman mengajak anak buahnya untuk berzikir dan membaca tahlil Dan di saat-saat kritis dan genting itu ada anak buah Pak Sudirman yang berkhianat Saat Belanda masuk si anak buah itu mengkhianat dengan menunjukkan dimana Jendral Sudirman berada Dia membawa Jendral Sudirman kepada Belanda Namun sayangnya Belanda tidak percaya kepada pengkhianat itu Belanda tidak percaya dan mengatakan kamu pembohong Pengkhianat itu kemudian ditembak di depan Jendral Sudirman Begitulah nasib pengkhianat bangsa Jendral Gatot Nurmantio mengingatkan agar jangan sekali-kali mengkhianati bangsa Karena baru di dunia saja sudah dihukum oleh Allah SWT Ada berbagai pelajaran yang menarik dari cerita Jendral Gatot ini Salah satunya adalah kedekatan kepada Allah yang dilakukan oleh Jendral Sudirman Dengan berpikir dan membaca tahlil Hal ini bisa meneramatkan sang Jendral dan pasukannya dari pengkhianatan dan dari kepungan Belanda Bukan tahlil La ilah hakim Allah La ilah hakim Allah La ilah hakim Allah Belanda masuk Ditunjukkan anak buahnya Pak Jendral Ditunjukkan ini yang namanya Jendral Yang Tuhan cari-cari selama ini Dia melihat Saya tidak percaya Pak saya anak buah Saya bersama-sama berbelian disini disini Dilihat lagi Saya tidak percaya Nah ini dia mencabuk pistol Kamu pembohong Ditembak di depannya Pak Jendral Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!